Sebelumnya di Back to School Sebenernya aku kepikirannya hotel juga Bungang katnya Kamu salah hati Grogi ya Grogi yaudah Siapa tau bener Terima kasih pada Universitas Islam Indonesia Yang telah mensupport video ini Selamat datang di konten Back to School Aku mau denger suara penonton di belakang layar dong Akhirnya ada penonton bayaran untuk episode kali ini Dan hari ini kita akan mempertemukan Kampus-kampus top di Indonesia Tapi kita bagi menjadi dua kelompok besar Yang pertama kelompok Sosum Ada Amalia Yahra dan Dimas Adipamungkas Dimas tepuk tangannya dong Oke 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 Yuk kenalan dulu nih mungkin dari Dimas Adipamungkas Sebenernya nama saya Dimas Adior Fauzi Karena temen-temen disini ada dua Dimas ya Namanya manusia, tempatnya salah dan dosa Yaudah jurusannya apa bro? Jurusan aku teknik telekomunikasi Kak Teknik telekomunikasi sama Jairat Aku dari ilmu komunikasi Kak Ilmu komunikasi ya Kenapa ITB kok masukin Sosum? Karena ada komunikasi-komunikasinya ya Yaudah nggak lo ya? Masih sama lah Masih sama lah ya Komunikasi ya Oke ya Kalian siap menjadi tim Sosum hari ini? Siap Siap Oke selanjutnya dari tim Saintec Ada Dimas Adipamungkas Dan Rahmat Hadi Isma Selamat datang Gimana-gimana nih? Aku mau tanya dulu nih Dari Rahmat, jurusanmu apa nih? Aku dari kedokteran Kedokteran? Pendidikan dokter? Iya Oke Terus? Aku dari fisika Saintec banget kan? Oke Yaudah Kalian mungkin bisa salaman dulu Dari tim Saintec udah siap ya? Silahkan salaman dulu Oke Silahkan duduk di tempatnya masing-masing Oke Tepuk tangan untuk kedua tim teman-teman Oke Oke Nampaknya mereka sudah tidak sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya Kita coba mulai back to school dari soal yang pertama Di bagian tubuh manakah insulin diproduksi? Ini Saintec banget sih A. Pankreas B. Liver C. Usus halus Silahkan berdiskusi 20 detik dimulai dari sekarang 3, 2, 1 Apapun jawaban kalian silahkan dipilih Oke Insulin diproduksi di pankreas Aku mau tanya anak sosum dulu deh Kenapa kamu pengen di pankreas? Kamu belajar ini gak sih dulu? Enggak Enggak Kita jawab pakai feeling ya? Pake feeling ya? Pake feeling ya? Gatau feelingnya kayak gimana? Ini kalau jawabannya ini kalau Sumpama dua-duanya salah memalukan sih? Ini dari FK apalagi ya? Kalau Sumpama kamu salah dipertanyakan Pake feelingnya semua tervalidasi sama jawabannya Oke Tervalidasi Berarti jawabannya yang benar untuk insulin diproduksi di pankreas Betul sekali Kokil, 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 kokil Masih seru, masih seru Oke masih semangat deh Berapa tahun kah? Masa berlakunya SIM? Surat izin mengemudi Silahkan dijawab 20 detik dimulai dari sekarang Ada yang punya SIM? Punyalah ya Atau SIM-nya kalian nembak? Ayo 3, 2, 1 Jawaban kalian adalah B Uh, sengit sekali Yah, itu berlaku 5 tahun Oke, tepuk tanganku mereka semua dong Gila, gila Gokil, 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 gokil Tapi kita gak tau ya pertanyaan selanjutnya seperti apa Oke Si James diadakan tiap berapa tahun sekali? A 2 tahun B 4 tahun C 5 tahun Silahkan dijawab Oke, si James Jadi suka kebalik-balik sama ASEAN Game 3, 2, 1 Silahkan Jawab Wow, masih sama Masih sama Diadakan 4 tahun Kenapa gak 5 tahun? Kalau 5 tahun itu pemilu Oke, 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 logis ya 5 tahun pemilu Betul Oke, kenapa gak 5 tahun? Kenapa 4 tahun? 5 tahun SIM Tapi biasanya kalau yang 5 tahunan kan olimpiade Makanya dia gak dibarengin kan? Oke Dan si James diadakan setiap 2 tahun sekarang 2 tahun sekarang 5 tahun sekali 5 tahun kan tapi udah SIM ya Oke, si James 2 tahun sekali Saya imbang, masih seimbang Gak tau nih Sosuma pasangin lagi yang bakal menang ya Peristiwa berputarnya bumi mengiling matahari Adalah A. Rotasi bumi B. Gravitasi bumi C. Revolusi bumi Ini gampang sekali teman-teman Ini adalah pertanyaan-pertanyaan anak-anak SD Silahkan dijawab Mulai dari sekarang 3, 2, 1 Silahkan jawaban kalian Masih sama Ini soalnya kemudahan ya buat kalian ya Terlalu mudah Kita coba lihat Untuk jawaban mereka ya Revolusi bumi Apakah benar? Jawabannya benar adalah Revolusi bumi Jadi sama-sama benar teman-teman ya Sama-sama benar Sama-sama benar Sepertinya anak-anak Sosun sudah menerapkan Strategi yang seperti itu Biar tidak dilihat ya Oke, oke, oke Boleh, boleh, boleh Siap Kita coba Masuk ke pertanyaan selanjutnya Kenaikan harga barang dan jasa secara umum Dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Disebut A Stagflasi B Deflasi C Inflasi Oke Silahkan dijawab Mudah lah ya Ini anak Sosun kayaknya bingung Padahal ini ekonomi banget Anak Sosun kayaknya udah pede sekali Kenapa? Ya, sering lihat bu menteri Oke, oke, oke 3, 2, 1 Waktu habis Dan Jawaban kalian adalah C Inflasi Kita coba lihat ya Jawaban yang benar Untuk kenaikan harga barang dan jasa secara umum Dan terus menerus Adalah Inflasi Tepuk tangan untuk mereka Masih berimbang Saudara-saudara Oke ya Next question Adalah Apa yang disebut segitiga dengan tiga sisi Dan sudut yang sama dalam geometri? A Segitiga sama kaki B Segitiga sama sisi C Segitiga siku-siku Silahkan dijawab 3, 2, 1 Silahkan jawaban kalian Oke Kenapa kalian sama terus? Saya ini pushing gitu ya Tapi nanti Kalau sumpah jawabannya masih sama Skornya masih sama Kita akan ke babak selanjutnya ya Jawaban yang benar adalah Tegitiga sama sisi B Oke Tepuk tangan lagi untuk mereka dong Nah yang selanjutnya adalah Apa logam pertama yang digunakan manusia? A Tembaga B Emas C Perunggu Silahkan dijawab Oke 3, 2, 1 Apapun jawaban kalian Silahkan dijawab Kenapa sama lagi Saya pushing teman-teman Ini soalnya terlalu gampang Apa gimana? Yang ini susah Susah Ini kenapa kalian menebak ini? Karena di sejarah kan Biasanya ada Masa perunggu Oh Logis-logis Karena saya intek juga belajar sejarah Ternyata Ini anak sosial gimana? Kenapa kamu menjawab Perunggu? Tadi bingung antara tembaga atau perunggu Cuman kalau tembaga kan kayak Buat kabel gitu kan Terus Jadi lebih ke perunggu aja Oke Oke Dan Logam pertama Yang digunakan manusia adalah Tembaga Sama-sama salah teman-teman ya Coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Oke pertanyaan selanjutnya adalah Cabang matematika Yang berhubungan dengan studi segitiga Ini sebenarnya gampang banget ya A. Trigonometri B. Aljabar Dan C. Statistika Gampang banget Silahkan dijawab 3, 2, 1 Oke Sama lagi guys Ih Kalian tuh Bikin saya bingung Dan Jelas sekali ya Segitiga Cabang matematika Yang berhubungan dengan studi Segitiga adalah Trigonometri Gampang Gampang sekali ya Gampang Gampang Oke 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 Soalnya terlalu mudah untuk anak-anak UI, UGM, dan ITB Oke soal selanjutnya Alat musik yang berasal dari Jawa Barat Yang awalnya digunakan untuk upacara berkaitan dengan panen padi Iyalah A. Calung B. Seruling Dan C. Angklung Silahkan dijawab 3, 2, 1 Silahkan Melihatkan jawaban kalian Jaman lagi Tuh Gimana saya dipusing Oke Yah Alat musik yang berasal dari Jawa Barat Yang awalnya digunakan untuk upacara Panen padi Adalah Angklung Betul Betul Yah Gila Gila Kayaknya memang menantang untuk jawaban selanjutnya ya Yang fase selanjutnya ya Oke gak perlu lama-lama lagi Kita lanjut lagi teman-teman ya Untuk pertanyaan selanjutnya Apa minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia A. Teh B. Kopi C. Sus Oke silahkan dijawab Tiga, dua, satu Silahkan perlihatkan jawaban kalian Oke Lumayan Ada beda Dan aku mau tanya dulu Kenapa kamu memilih teh Nih teman-teman Caintec Kamu dulu deh Karena kalau yang sering di Apa ya Sering di negara-negara Itu banyaknya teh sih Sebenernya antara teh sama kopi Tapi kayaknya teh Kayaknya teh Iya Kenapa gak memilih kopi Karena Ya itu Kopi pahit Kopi pahit Jadi menurut kalian Banyak yang gak suka Banyak yang gak suka Suka ya Oke Oke Ini susu 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 Minuman yang paling banyak dikonsumsi Susu manusia adalah susu Kenapa Karena kayaknya susu mudah didapet dimana-mana gitu pak Kalau aku siang makan nasi Kalau malam minum susu Oke Siang makan nasi Malam minum susu Dan Empat sehat lima sempurnanya Sempurnanya adalah susu Siapa yang paling benar Kita coba lihat Tiga Dua, satu Dan Bang Gila 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 Oke 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 Jadi Sudah bisa dilihat Ternyata Di Momentum terakhir Teman-teman Momentum terakhir Anak sosu Dikalahkan Anak saintek Dengan skor Timis Gimana niat pendapat Dari yang Kalah di Terakhir Berarti Dengan hasil ini Menunjukkan bahwa Sosum dan saintek Sebenarnya Enggak berbeda jauh Tingkat kecerdasannya Jadi Lumayan setara lah Jadi Teman-teman Sosum dan saintek Itu sebenarnya Sama-sama pintar Oke Sama-sama pintar Dihara ada pesan Atau Bagaimana perasaan Ya Gapapa sih kak Cuman mungkin Hari ini yang lebih beruntung Itu saintek Berarti faktor luck juga Oke Kita Ke The champ champ Anak FK Sama anak kimia Fisika Fisika Dan Anak Kedokter Gimana perasaannya Menang di detik-detik terakhir Ya senang ya Last minute banget Last minute banget Atau emang Seru tinggi kalian gitu Ya biar seru sih Jadi Biar banyak yang nonton juga Biar banyak yang nonton Oke 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 Sekali lagi Minta tepuk tangan Yang meriah Buat teman-teman Dari Sosum dan saintek Oke Terima kasih ya Teman-teman Sekali lagi Konten ini Tidak mencari siapa yang pintar Siapa yang bodoh Tapi Bertujuan untuk Merimen dan merevest Kota kita Tentang Pengetahuan-pengetahuan Yang pernah kita pelajari Selama kita sekolah Gitu aja Sekali lagi Terima kasih buat teman-teman Dan Aku Dandang Risa Dewa Jangan lupa Like, comment, share And subscribe Dan See you Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share